Intro Ya dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ono Purbo, pakar IT di studio dan juga bersama Pak Menteri Pak Bambang Brojonegoro melalui sambungan Zoom. Pak Ono ini sebetulnya tadi disampaikan sama Pak Menteri Bambang Brojonegoro itu menarik ya bahwa sejak dia di Bapenas itu sebetulnya sudah ada roadmap untuk membangun kemandirian di ekonomi digital gitu. Tapi kalau menurut amatan Pak Ono itu apakah langkah kita untuk ke arah ke sana itu memang sudah terlihat atau sebetulnya masih agak-agak samar sebetulnya untuk menuju ke sana? Ya kelihatan sih, kelihatan sih. Kalau kita di lapangan kelihatan. Paling nggak semangatnya ya? Semangatnya kelihatan banget. Oke tapi? Cuman kan ada konflik kepentingan juga di atas ya antara vendor dari luar. Dari luar kan kenceng banget duitnya. Eh pakai gua aja dong. Kan kayak gitu. Jadi ya yang itu jangan dipakai dulu. Itu dari segi infrastrukturnya, penggunaan infrastruktur. Dari sisi infrastruktur, dari sisi aplikasi di atasnya. Kan ya oke lah, jujur ngomong terus-ngomong ya Indonesia itu gede banget, pasarnya gede banget. Yang tertarik sama Indonesia banyak banget. Jadi saya tahu tekanan di Pak Jokowi, Pak Babang itu tinggi banget sih. Jadi ya harus kuat-kuat mental, harus bikin benteng di kita di Indonesia supaya tekanan dari luarnya, kalau ditekan kita masih kuat gitu. Rakyat kan mendukung sekali kalau misalkan pemerintah. Kita bersama bikin benteng kan? Iya, perdeka. Setuju. Pak Menteri, ini sebetulnya kalau kita bicara soal kemandirian, Pak Menteri juga sudah membuat road map-nya saat di Bapak Penas. Ini masyarakat kadang-kadang memang kurang sabar. Tapi road map itu kan ada timetablenya kan, Pak Menteri ya? Iya. Nah ini kapan kita bisa betul-betul merasakan bahwa kita memang mandiri di sektor ini? Iya. Kalau saya lihat pertama, kemandirian ini saya ingin definisikan dulu dari segi SDM-nya. Menurut saya yang harus jadi prioritas kemandirian adalah kemampuan SDM kita sendiri untuk bisa tidak hanya menjalankan bisnis di bidang digital, tapi juga bisa berkontribusi dalam pengembangan dan inovasinya. Saat ini memang kalau saya perhatikan atau hasil ngobrol-ngobrol dengan beberapa pemilik perusahaan yang berbasis digital, kalau untuk melakukan operation dari perusahaannya, jadi dari sisi operasional, mereka sudah bisa mengandalkan kepada talenta dari Indonesia sendiri. Tetapi begitu bicara pengembangan dan inovasi, memang mereka masih harus bekerjasama dengan talenta datang dari luar. Karena memang seperti saya katakan tadi, di bidang digital ini istilahnya persaingannya luar biasa dan kemajuan teknologinya itu benar-benar tidak bisa dipredik. Tidak bisa dipredik dalam pengertian bisa saja kita merasa menemukan suatu teknologi baru hari ini, minggu depan sudah ada persaingnya atau bahkan yang lebih canggih daripada yang misalkan kita temukan. Nah, dengan dinamika seperti itu wajar sekali kalau perusahaan-perusahaan apalagi yang sudah skala besar, itu banyak bergantung kepada talenta dari luar. Nah, kita harapkan dengan pengembangan talenta dalam negeri ini sendiri dan dengan semangat startup ya, terutama saya boleh dibilang impress lah dengan startup kita, yang sekarang ini kalau bicara dulu mungkin anak muda zaman dulu ketika mulai bisnis, mereka mungkin banyak di bidang yang konvensional seperti perdagangan, jual-beli ya, atau pada industri kecil misalkan, atau pada bidang yang terkait sumber daya alam misalnya pertanian. Tapi sekarang yang saya lihat, anak-anak muda ini ketika mereka mendirikan usaha, itu basisnya langsung teknologi dan otomatis mereka mengikuti teknologi yang sedang ngetrend saat ini, yaitu teknologi digital. Jadi dari situ saya makin optimis bahwa ke depannya kita akan bisa memenuhi kemandirian itu ketika SDM kita sudah bisa dipercaya, ya, untuk bisa melakukan yang namanya pengembangan, development, product development, maupun yang terkait dengan inovasi. Karena hanya dengan inovasi lah produk kita itu bisa bertahan di pasar global. Oke. Nah itu sebetulnya pertanyaannya Pak Menteri, dukungan untuk bakat-bakat atau talenta-talenta dalam negeri itu bagaimana? Soal regulasi, soal time frame-nya atau timetable-nya itu, itu bagaimana? Apakah mungkin dalam lima tahun ke depan mungkin kalau kita bicara soal industri, perusahaan-perusahaan besar, sudah mulai percaya lagi dengan talenta dalam negeri? Atau apa gitu soal, ya, talenta-talenta yang bukan hanya soal menggunakan tapi juga mengembangkan, itu sampai di mana kita bisa merasakan bahwa oke, Indonesia saat ini sudah mandiri? Ya. Memang dalam lima tahun pertama ini, artinya periode 2020-2024, fokus kita memang lebih banyak pada memperbanyak hulu suplai dari SDM di bidang atau talenta di bidang digital ini. Ya, karena secara umum pun sebenarnya juga masih ada kekurangan ya, tadi Mas Ono juga menyampaikan. Nah, tentunya untuk menambah suplainya ini dari SDM-nya, maka otomatis lembaga pendidikan lah yang bertanggung jawab. Dan kebetulan di dalam rencana lima tahun ini, salah satu yang mendapat perhatian, ya, terutama ketika Presiden baru melantik kabinet, itu adalah pada pendidikan fokasi, ya. Pendidikan fokasi kita benar-benar harus di, istilahnya di-restructure, dan benar-benar diarahkan kepada bidang-bidang yang memang demand-nya tinggi. Tapi memang membutuhkan tidak hanya skill yang lebih kuat atau lebih tinggi, tapi juga sertifikasi yang lebih, mungkin lebih tough, ya, untuk mendapatkannya. Tapi saya pikir itulah jalan yang harus kita lalui. Lima tahun ini kita benar-benar harus memastikan sistem pendidikan kita, dari fokasi, ya, bahkan dari level sekolah menengah, sampai kepada perguruan tingginya, itu siap, ya, untuk menjadi supplier. Plus, dari segi entrepreneurship yang saya katakan tadi, sudah saatnya kita melahirkan lebih banyak lagi pengusaha yang berbasis teknologi, khususnya teknologi digital. Dan Mas Rudi bisa lihat di daftar Forbes, ya, yang melis orang terkaya di dunia. Orang-orang terkaya di dunia saat ini, dan orang terkaya di Amerika otomatis, itu adalah orang-orang yang bergerak di bidang bisnis digital. Ya, jadi mereka, ya, mereka itu sudah mengikuti apa yang menjadi perkembangan zaman. Sedangkan di Indonesia, ya, mohon maaf, yang namanya orang-orang terkaya masih di sektor-sektor yang memang sudah kita kenal dari lama, ya, sumber daya alam, ya, atau consumer goods, ya, atau pengolahan makanan. Tapi belum, sama sekali, belum terlalu bergerak ke arah yang digital tadi. Nah, di sinilah kita harus bisa menutup gap tersebut. Pak Menteri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Landstock. Ya, sama-sama. Ada satu hal yang mungkin dilupakan, kebanyakan orang kaya itu juga sudah masuk juga, berinvest juga di bidang-bidang teknologi digital. Nah, tapi artinya semangat kita punya, apa yang menjadi PR utama? Apakah memang soal jumlah talentanya atau hal lain menurut Anda? Saya lebih ke kualitas sih, kualitas dari sisi kurikulum, ya. Terutama, soalnya ini kan urusannya development aplikasi, development software, segala macam. Itu levelnya S1 ke atas sih sebenarnya, dan kita harus merombak kurikulum di level S1 sih sebenarnya. Baik. Pak Ono, terima kasih banyak sudah bersama kami di Landstock.